Oke guys, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membagikan video Pacific Noris saya yang di upgrade Dari 8 speed Menjadi 9 speed Menggunakan Sprocket 1146T Untuk bagian shifternya Saya menggunakan Shimano Sora 9 speed Dan lanjut ke bawah Untuk Crank set Saya masih menggunakan Crank set bawaan Pacific 52T Pacific non series Dan rantai saya menggunakan KMC 9 speed Jadi KMC X9 Ini yang Taiwan Bukan yang Made in China Dan untuk Sprocketnya Menggunakan D-Cup 9 speed 1146T RDA-nya juga saya ganti Menggunakan Shimano Sora Nah disini Kalau kita lihat Saya menggunakan Gotling Eh maaf Rotling ya Kalau yang ini rotling ya Sebutannya cuma Kadang-kadang disebutnya sama Gotling-gotling aja Tapi sebenarnya yang ini tuh Rotling Ini penampakannya Hubnya juga saya ganti Karena kan Sprocketnya kaset Jadi harus diganti Karena yang bawaan Bukan untuk kain kaset Ya seperti ini Penampakannya Oke sekarang kita lanjut Ke perpindahan Gibinya Dari 9 Ke Paling besar Nomor 1 Kita akan balik lagi Apakah Smooth atau tidak Sampai jumpa di video selamat menikmati sekarang posisi Rd nya posisinya sampai ketarik ke depan ya guys tapi itu tidak masalah jadi mungkin nanti kita lihat posisi jarak terdekat dengan tanah itu kalau kita lihat jaraknya masih lumayan beberapa cm jadi kondisinya masih aman ini disini saya menggunakan simonisora 9 speed yang short oke sampai disini saja guys video kali ini untuk video selanjutnya nantikan di video selanjutnya untuk saya akan memiliki pengalaman untuk upgrade-upgrade pasifik noris yang lain terima kasih selamat menikmati